kemarin kan udah gue bahas tuh Tecno Spark 20 Pro yang ternyata emang belum masuk buat pasar Indonesia ya yang masuk itu baru Tecno Spark 20 dan Tecno Spark 20C HP seri tertinggi ini udah muncul di situs resmi Tecno Mobile Global ya kayak namanya nih Tecno Spark 20 Pro Plus merupakan model terbaru dari lini Tecno Spark 20 series HP ini hadir dengan sejumlah perbedaan dari model-model lainnya nih termasuk dari segi chipsetnya yang digunakan kamera dan juga pastinya layarnya Yaudah yuk kita bahas spesifikasi lengkap dan juga harganya dari segi performanya Tecno Spark 20 Pro Plus ini ditenagai chipset dari Mediatek Helio G99 Ultimate yang kemungkinan merupakan versi overclock dari Mediatek Helio G99 yang biasa ya chipset Octa sektor tersebut punya clockspeed maksimal sampai 2,2 GHz Tecno Spark 20 Pro Plus ini punya RAM berkapasitas 8GB dan internal memory di 256GB di atas kertas buat chipset Mediatek Helio G99 Ultimate ini harusnya performanya enggak beda jauh ya sama Mediatek Helio G99 yang biasa secara arsitektur juga yang digunakan masih sama apa cuma gimmick aja yang ditambahkan kata-kata Ultimate terus buat sektor fotografinya HP ini punya kamera utama yang resolusinya meningkat nih sekarang ada di 108 megapiksel dengan insensor zoom tiga kali terdapat dua kamera lainnya di bagian belakang yang merupakan kamera makro dan depth sensor konfigurasi tiga kamera ini dimuat dalam modul berbentuk bulat yang diletakkan di kiri atas bagian belakang HP ini di sebelah kiri dari modul kameranya juga ada lampu dual LED flash ya fitur fotografi yang didukung kamera utamanya tersebut ada fitur super flashlight dual video slow motion dan perekaman video sampai resolusi 2k terus ada juga kamera depan dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini yang punya resolusi di 32 megapiksel yang dibekali juga dengan dual LED flash kamera ini dimuat dalam pansol di tengah atas layar yang juga dilengkapi dengan fitur dynamic port jadi pansol tersebut bisa berubah ukuran menyesuaikan aktivitas pengguna ala dynamic islandnya punyanya iPhone ya sebagai contoh aja poni dinamis ini bisa melebar ketika menerima notifikasi panggilan, pesan, status pengisian baterai, dan lain sebagainya terus ke bagian layarnya Tecno Spark 20 Pro Plus ini punya layar berpanel AMOLED dengan mentang layar di 6,78 inch resolusinya di Full HD Plus 1080 x 2436 pixel dan punya refresh rate adaptif di 120Hz serta PWM dynamic-nya sampai 2160Hz dan layarnya ini juga punya dukungan warna sampai 1,07 miliar dan practice kecerahan maksimalnya ada di 1000 nits terus layarnya ini juga udah punya bentukan melengkung atau curve di sisi kanan dan kirinya ya yang bikin seri ini berbeda dengan Tecno Spark 20 series lainnya Tecno Spark 20 Pro Plus ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5000mAh dengan teknologi pengisian daya cepat berdaya 33W ponsel ini juga menjalankan sistem operasi Android 14 dan dipoles dengan tampilan antarmuka HiOS 14 fitur pendukung layarnya mencakup sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar, Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC, dan juga dual konektivitas 4G Tecno Spark 20 Pro Plus juga punya speaker berteknologi DTS yang diklaim meningkatkan volume audio sampai 200% suara yang dihasilkan disebutkan memiliki bass yang dalam dan bebas dari distorsi HP ini juga udah mengantungi sertifikasi anti air dan debu dengan rating IP53 terus buat varian warna dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini tersedia dalam warna hitam, putih, krem, dan hijau setiap varian warna HP ini punya bagian belakang yang berbahan kaca ya dan cuma varian warna hijau aja yang punya bahan materialnya dari kulit HP ini kemungkinan bakal tersedia di pasar global karena udah tercantum juga di situs Tecno Globalnya sebagai perbandingan aja nih, seri yang diposisikan persis di bawah Tecno Spark 20 Pro Plus ini yaitu Tecno Spark 20 Pro ya, itu dijual di pasar Filipina seharga 1,5 juta rupiah nah kalau Tecno Spark 20 Pro Plus ini, kayaknya sih kemungkinan bakal dijual di angka 2 jutaan sih mengingat dari chipsetnya ini masih menggunakan Mediatek Helio G99 ya semoga aja ya bisa masuk resmi ke pasar Indonesia kalau bisa masuk sih, era HP layar lengkung sekarang jadi semakin terjangkau nih selamat menikmati